Jika kamu ditikap di Mejir tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntukkan orang lain tidak bisa, takut fusharokah di dinas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada hari wadah orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu tidak gaguh. Iya, paling bojodok sepeten. Tapi kan nyopet ya orang, zina ya orang, itu sampai Nabi terakhir. Dari sekian kebaikan itu kalau tidak mungkin, kata Nabi, takut fusharokah di dinas. Seperti ini tidak berlaku. Sementin kamu tidak melukai atau merugikan orang apa. Jika misalnya ulama kok mengerti ada orang tidur di rumah. Kalau bejingan mati, kalau bejingan mati. Saya coba bejingan mati.